Intro Aktor Syakir Daulai baru-baru ini sedang menjadi sorotan banyak orang Lantaran kedapatan sedang menjalin kedekatan dengan selebgram cantik bernama Fonny Felicia Fonny sendiri bukanlah sosok asing di kalangan milenial Gadis berusia 22 tahun itu dikenal sebagai gamers dan seorang multi-talent yang cukup andal Kedekatan Syakir dan Fonny tampak saat keduanya dengan kompak mengunggah sebuah foto yang sama di media sosial pribadinya Tidak ayal netizen pun dibuat heboh dengan unggahan Syakir dan Fonny tersebut Selain karena kedekatannya, beredar kabar pula jika Syakir dan Fonny terlibat dalam proyek yang sedang keduanya kerjakan secara bersama Lantas, seperti apakah Syakir menanggapi kedekatannya dengan Fonny? Benarkah keduanya sedang menjalin hubungan khusus atau sekedar teman biasa? Keduanya sedang menjalin hubungan khusus atau sekedar teman biasa? Kalau hubungan spesial, belum tahu kita lihat saja Tapi ya sama siapapun kalau Syakir, pasti hubungannya harus baik Itu bukan pamer pacar baru, orang lagi ketemu orang, makan biasa Ya malah dikiranya gimana-gimana Jadi memang kemarin itu Syakir bersama sahabat Teman, memang kita lagi berteman dekat dengan Fonny Felicia Jadi Fonny ini dia gamers, gamers sampai juga punya banyak talenta Dia bisa nyanyi, dia bisa acting gitu ya Jadi kita lagi kayak sharing-sharing aja kemarin Terus ya lagi makan ketoprak, lagi bagus kan makanan khas Indonesia gitu ya kan Jadi bukan pamer pacar baru sih Tapi lebih ke ya memang kebetulan aja Kita lagi jalan, lagi bareng Terus ada yang mengambil momen itu ya udah Terjadilah apa yang terjadi Syakir kan kadang gila jawabnya ya Kalau soal caption itu gak suka main game Memang Syakir gak terlalu suka main game Sukanya kamu sebenarnya ke semua followers gitu Ke semua followers itu kan caption lagi diumum gitu Nah memang itu foto di fotoin di Citos ya sama Fonny Ya udah gitu Sekedar menghargai hasil karya jepretan dia Jadi Syakir taruh bahwa yang menjepret itu adalah Fonny Felicia gitu Tapi Sofer memang anaknya baik Anaknya juga kerja keras, multi talent Dan kita ada Syakir juga rencana mungkin ada beberapa proyek khusus barang sama dia nanti ke depan Untuk bikin sesuatu untuk ke depannya gitu Di karya-karya di dunia entertain ini Nah banyak juga yang bilang bahwa Wah ini mau ada proyek apa berdua gitu Syakir sama Fonny So far kita lagi bicarain beberapa proyek khusus dan beberapa proyek istimewa sama Fonny Cuman kita lihat aja nanti ke depan Fonny apakah dia akan nyanyi Atau apakah dia akan main film di film Syakir Atau apakah kita ada proyek-proyek yang lain Syakir masih mencari tapi intinya dia anaknya baik, seru dan hebat Multi talent lah Iya makanya banyak juga yang feeling udah huzon aja katanya Siapa tau Fonny main di film Syakir Nah Syakir juga kan rencana sekarang OTW sedang membuat sebuah film layar lebar pertama Syakir Judulnya masih rahasia Dan untuk pemainnya Fonny sebenernya punya talent yang bagus gitu Ya kalau dia cocok mungkin bisa jadi main di film Syakir Tapi kita masih seleksi juga beberapa pemain yang bagus Yang pas memerankan Karena Syakir mau bikin film yang memang benar-benar beda Yang memang yang main ini harus mumpuni Atau dia harus punya kenaturalan tentang peran ini Dan ya semoga nanti film ini bisa dinikmati oleh banyak orang lah Di film ini nanti Syakir bakal jadi sutradaranya, produsernya dan juga pemainnya Nah apakah Fonny akan main atau teman-teman artis CW Syakir yang lain akan main di film Syakir Ya tunggu aja gitu Tapi udah banyak sih teman-teman Dan Syakir udah coba juga Dan ternyata Fonny tuh selain gamers Actingnya benar-benar Apa ya dia punya bakat Orang kalau punya bakat kan beda ya Fonny tuh sedikit Syakir kasih tentang Dan teman-teman film kasih tentang Apa namanya Gestur Tentang gimana acting Gimana gestur Gimana gerak-gerik Dan kita udah coba tuh benar-benar Dia punya bakat di Apa namanya Actingnya gitu Tapi belum tau sih Apakah kita akan menjadikan Fonny pemeran utama di film ini Atau Tidak yang pasti pilihannya yang terbaik nanti Dikenal sebagai aktor yang kerap membintangi sejumlah sinetron hingga film layar lebar Syakir Daulai Kini bertekad menambah pengalamannya dengan menjajal menjadi seorang produser film Adik dari aktor Zikri Daulai ini Tidak peduli dengan banyaknya kritik dan suara sumbang yang dialamatkan pada dirinya Syakir memaklumi di usianya yang baru menginjak 20 tahun Banyak orang yang meremehkan kemampuannya Saat memutuskan terjun menjadi seorang produser Terlebih keinginannya membuat film berkualitas dan berbeda dengan film-film lainnya Membuat Syakir bersemangat menggarap film barunya itu Meski banyak yang meragukan dirinya Tetapi tidak sedikit pula yang mendukung keputusannya Untuk menjajal kemampuannya di balik layar Beberapa nama produser senior bahkan tidak sungkan memberikan banyak masukan kepada Syakir Bagi Syakir itu adalah sebuah bentuk kepedulian yang diberikan untuk dirinya Lantas seperti apakah Syakir menjawab banyaknya kritikan terhadap dirinya? Ya kalau yang remehin banyak banget Syakir kan bukan dari sekolah film Atau Syakir apa bisa ngederek atau ngebuat sebuah film Mungkin enggak banyak orang tahu bahwa Seseorang itu Belajar dengan memperhatikan Dan juga mendengar Mendengar, melihat, memperhatikan Itulah belajar Ada orang-orang yang sekolah Di bangku sekolah Tapi dia enggak memperhatikan apa yang dia pelajari Dia enggak mendalami apa yang dia pelajari Maka sama aja dia enggak belajar Tapi ada orang-orang di luar sekolah Yang dia benar-benar memperhatikan orang-orang yang hebat di bidang itu Dia memperhatikan, dia mendalami Maka justru yang belajar paling baik itu dia Orang yang memperhatikan dan mendalami Nah Syakir mungkin enggak di sekolah film Tapi setiap ketemu dengan senior Ketemu dengan cineas film Syakir selalu mau mendengar nasihatnya Syakir mau mendengar ilmu-ilmu mereka Dan Syakir mau mendalami Dan akhirnya apa? Akhirnya Syakir percaya diri Dan Syakir selalu pengen bikin hal-hal yang beda Terutama buat penikmat film di tanah air Ya yang ngeremehin biasa Biasakan tongkosong nyaring bunyinya gitu Jadi ada orang-orang yang memang bicara Sebelum dia melihat buktinya Kita harus berikan pembuktian Biar orang itu jadi enggak bisa berkata-kata tentang kita Nah ini juga pada heran kan Masih umur 20 tahun Seriusan jadi sutradara Teman-teman juga nanya Ya gue tetap Syakir tetap menjadi seorang aktor Yang ketika diminta memainkan sebuah peran Syakir akan mainkan Tapi Di sela-sela karir Syakir Syakir juga pengen membuat sebuah karya Mumpung masih muda gitu Mumpung belum banyak tanggungan Jadi masih bisa bikin karya sebanyak-banyaknya Dan Kenapa Kemudian terjun di belakang layar Jadi sutradara Ngedirect Karena menurut Syakir Syakir pengen di Indonesia ada film-film yang Apa ya kita balik lagi gitu loh Ketujuan perfilman ini ada di tanah air kita Dulu pertama kali Adanya undang-undang perfilman Indonesia Bahwa film itu menjadi citra besar Untuk mencitrakan Indonesia di mata dunia gitu Nah jadi Syakir itu pengen balikin lagi Budaya Norma-norma kebaikan Kebanyakan film sekarang mungkin banyak Film sekarang yang bagus gitu kan Tapi bukan secara cerita Ya artisnya bagus gitu Artisnya ganteng-ganteng cantik-cantik Tapi secara cerita Hampir rata-rata semua lagi sama Nah Syakir pengen bikin cerita yang beda Yang mencitrakan Indonesia Tapi dengan gaya filmis Dengan gaya sineas Dengan gaya film yang memang mumpuni Gaya-gaya film kelas dunia Tapi disitu Syakir juga Menghibur anak muda Disitu Syakir memperkenalkan budaya-budaya Indonesia Dan disitu juga Syakir mengenalkan Norma-norma atau tata kerama yang ada di Indonesia Sehingga film ini nantinya Akan menjadi film yang beda dari film-film yang lain Karena Syakir gak pengen Anak-anak muda sekarang dia ke bioskop Sejam dua jam nonton Duitnya habis Terus udah keluar gak dapet apa-apa Malah dapet pengaruh buruk Nah Syakir pengen memberikan pengaruh-pengaruh baik Lewat hiburan-hiburan di bioskop Atau di layar lebar Ada yang mensupport Ada juga yang meremehkan gitu Tapi Syakir balik lagi Yang meremehkan saya kira anggap Oh itu jadi motivasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton